Halo Sobat Isi Stok, kita coba memilih emittance shipping yang masih under value karena banyak shipping company ini memperoleh windfall profit dari kenaikan harga-harga komoditi dunia seperti minyak dan barang-barang tambang yang lainnya Oke, kita akan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa Sobat Isi Stok bisa memperoleh aplikasinya dengan mendownload dari Google Play Store jadi aplikasi Isi Stok ini akan menunjukkan perbandingan antara harga saham perusahaan shipping dengan nilai wajar tertinggi dan terendahnya Oke, Anda bisa langsung setelah download ketemu seperti ini Oke, karena kita harus ingin memilih saham-saham yang masih under value seperti tadi kan disini yang masih murah ya kita lihat base selection dulu kita pilih transportation kita pilih logistik kita pilih shipping apply filter nah, ini ada beberapa saham 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 saham nah, kita mau cari yang masih murah under value nah, ternyata cuma 2 yang masih murah saham SMDR, Samudera Indonesia dan saham Hasnur International Shipping kita lihat pergerakan harganya ya AIS dulu lah AIS AIS ini perusahaan yang baru IPO kalau nggak salah ini AIS AIS untuk weekly nah, kan weeklynya belum terlalu terbentuk ya sempat naik tinggi terus turun ke 142 sekarang harganya di 240 nilai wajar tertinggi ya 496 ini masih punya potensi upside kalau SMDR ini posisi lagi menurun dan bergerak fluktuatif ya saat ini kita lihat SMDR itu upside-nya bisa 7 kali dari closing price 2470 bisa naik ke 15 ribu itu aja udah 6 kali kita lihat panel berikutnya laporan semester 1 revenue growth-nya 5 kali 5% ya growth-nya kita lihat financial ratio-nya market cap-nya 8 triliun return on equity-nya 33 dalam satu semester ya jadi kalau full year-nya itu ya 66 nah, debt-to-equity-nya memang melewati sedikit ambang batas 1 kali profit margin-nya bagus dan working capital-nya bagus nah, mungkin dengan apa debt-to-equity yang tinggi Anda ingin menurunkan growth-nya Anda bisa pakai fasilitas forecast simulator Anda turunkan jadi 2,5 growth-nya ya kita lihat oke, ini masih running nah, oke turunkan 12.600 sampai tapi tetap upside-nya tetap kalau disitu tetap hampir berapa hampir 4 kali ya tetap tinggi upside-nya kita lihat mulai filter highs highs percent shipping growth-nya 1,66 tapi ini kecil ya skalanya ya tadi kan ini cuma 630 miliar tadi kan sekitar berapa 8 triliun ya market cap-nya nah, ini laporan keuangan Q1 return and equity-nya sebetulnya bisa hampir 20 full year ya profit margin-nya juga lumayan bagus masih pun lebih rendah daripada SMGR booking capital-nya bagus debt-to-equity-nya juga bagus jadi dari easy stock hanya 2 tapi kalau kita mau lihat secara ini eh, sorry base selection kalau kita tidak cari under value tapi seluruhnya ini ada 6 ya tadi ya eh, sorry ini kok transportation sorry ini clear filter dulu ya base stock selection transportation kok bukan shipping kita harus clear dulu kita ulang oke base stock selection transportation kita lihat kita lihat apa tadi ya logistik ya logistik kita lihat shipping oke nah ini ada banyak saham nih tapi yang yang lain nih semuanya gak ada upside-nya nih kebanyakan malah ada yang negatif oke silahkan anda pelajari easy stock anda bisa otak-otak sendiri anda bisa mencari apa yang anda inginkan kita jumpa lagi di lain video saya berikut ya terima kasih selamat menikmati